kalau saya tahu di Jawa Jadah Jawa namanya Jadah dipotong-potong buat sarapan buat sarapan kuli ketan hitam atau Jadah Halo teman-teman selamat datang di dapurnya dapur simbo ibu saya sedang pulang kampung namanya ibu pulang kampung dalam rangka ruahan itu menjelang tradisi selamatan menjelang bulan puasa ini ketannya direndam semalaman hasilnya seperti ini lalu setelah direndam tadi dikukus lalu dicampur dengan kelapa parut ini dia setelah petannya di rendam semalaman sekarang siap dikukus nah ini nah ini petan petan yang sudah direndam semalaman ditiriskan lalu setelah itu siapkan air di dandangnya nah ini yang setelah ketannya direndam semalaman lalu dikukus nah ini hanya ketan aja ya belum pakai kelapa ini pengukusan pertama kurang lebih 30 menit ini bikin ketan uli atau jadah kelapanya 7 buah 7 buah kelapa parut terus itu pakai garam kurang lebih 10 sendok 2 sendok makan kurang asil lah 5 sendokan kali ya ini berapa liter mbak deh naik petannya 10 kilo 10 liter ya 10 liter ya 10 liter direndam dulu ya direndam semalaman baru dikukus ya mbak deh dikukusnya pakai air enggak tadi pakai air tuh langsung dikukus apa di aronin dulu jika kukus langsung langsung dikukus tidak pakai di aronin dikit dikarung sekarang baru dikarung baru nanti dimasukin lagi ke dandang dikukus jadi habis itu di tetel di halusin jadi deketan uli saya ulang ya mbak deh jadi ketannya direndam dulu kan habis direndam tanpa dikasih dikukus tanpa dikasih air langsung di kukus kurang lebih 1 jam ya habis itu dicampur dengan kelapa parut dan garam untuk 10 liter ketan kelapanya 7 buah kelapa garamnya kurang lebih 5 sendok makan ini baru separuh nih separuhnya masih belum dimasak nah direndamnya seperti ini nah ini ketannya sama kelapanya dicampur dicobain dulu udah gurih ya mbak deh tambahin garam kalau belum gurih jangan langsung banyak biar gak keasinan ya mbak deh kira-kira untuk segini 1 sendok APG 10 sendok ya 10 sendok untuk 10 liter jadi untuk 1 liternya 1 sendok jangan terlalu munjung ya cobain dulu iya diaduk nah ini dikukus yang kedua kali setelah dicampur dengan kelapa dikukus sekali lagi tadi dikelapanya kelapa mentah nah dikukus lagi nah ini dikukus lagi ditutup sampai berapa lama mbak deh kira-kira dikukus lagi berapa lama nih setengah jam ya setengah jam ya setelah 2 kali dikukus ini kukus yang kedua ya mbak deh ya dimasukin ke ini namanya di namanya di apa ini mbak ditetel ditetel dialusin ini alasnya apa sih menengah air dikukus yang kedua dikukus yang kedua dikukus yang kedua apa itu karong nah itu yang dipakai buat netel coba lihat mbak apa mbak oh itu batang ini ya batang papah kelapa batang kelapa papah kelapa alu boleh ya kalau ada ya kayu juga boleh itu kok gak lengket dikasih minyak papah kelapanya ini kan berminyak kelapanya karena jadahnya berminyak jadinya gak lengket minyak dari kelapa berarti hari ini ini ha min satu potong kambing oke kahan udah matang dua menu ayam panggang sama uli ulinya dalam proses sementara letol jadah letol uli ini yang lainnya makan ya makan ada apa nih botok botok sama uraf josh josh bercanda terus pokoknya seru nyamleng 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 apa tuh artinya mantar mantar enak ini kira-kira berapa lama ini telurnya mbak tau selalu selalu selembutnya nah ini udah mau lembut udah mau lembut ya kurang lebih gak sampai setengah jam ya mbak 5 sampai 10 menit udah halus 10 menit lah benar-benar lembut jadi uli kalau disini di jawa bagian sini selaten namanya jadah kalau di Jakarta uli kalau di Malaysia siap apa ya gak tau gak tau gantian gantian kacang kacang-kacang enak gantian ini dapas bobo ya halusnya merata sampai ke pinggir-pinggir di tetel tetel bahasa Indonesia nya apa ya ditumbuk, 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 nah jadinya seperti ini, nanti tinggal di, kalau sudah keras baru bisa dipotong-potong betulnya pakai senek ya mbok, tengok atau senek, tengok atau senek dikasih karung yang bersih nah jadinya seperti ini, nanti tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera belap nah ini jadahnya setelah dibalik, setelah keras ya ini jadahnya atau ulinya setelah keras, jadinya begini sekarang mbok dia mau dipotong-potong ya oh, nah ini simbok mau motong disuruhnya marahki disuruhnya marahki, motong, jadah atau uli kalau baca uli di jawa jadah jawa namanya jadah ini potong-potong, mau buat sarapan kuli ketan hitam atau jadah ketan hirang nah ini lalu dia, inilah dia teman-teman jadahnya sudah mateng semoga bermanfaat resepnya salam kuliner, maknyus enak mbok? enak, enak enak, iya salam kuliner nah ini jadah